Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Disperindak USDM Provinsi Kalbar lakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pangan. Ada pun beberapa upaya yang telah dilakukan, yakni menggelar operasi pasar dan melakukan sidak ke distributor agar tidak menimbun bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Disperindak USDM Kalbar, Syarif Kamaruzaman menjelaskan, ada dua operasi pasar yang sudah pihaknya lakukan. Pertama, yakni operasi pasar pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan sejak bulan September sampai Desember 2022. Berpusat di tiga wilayah di antaranya Kota Potianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang. Operasi pasar sudah mulai dari September karena kita dapat arahan dari Presiden untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk subsidi harga. Alhamdulillah, Kalbar masuk provinsi yang terbaik untuk pengendalian inflasi. Kami terus lakukan sampai Desember disambut dengan Natal dan Tahun Baru, ujarnya kepada Tribun Pontianak Sabtu 10 Desember 2022. Kemudian, operasi pasar yang digelar dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional, Natal dan Tahun Baru, kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 13 Desember 2022 itu tersebar di 5 Kabupaten di Kalbar. Di antaranya, Kabupaten Andap, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kepos Hulu, dan Kabupaten Bengkayang. Di mana masing-masing Kabupaten mendapat kuota bahan kebutuhan pokok sebanyak 1.000 paket. Paket sembako pasar murah harga paket 100 rupiah di jual 50 ribu rupiah. Jadi, pemerintah berikan subsidi 50 ribu rupiah setiap paketnya. Bahan pokok yang diperlukan dalam rangka Natal dan Tahun Baru, minyak goreng, mentega, susu, tepung, jelasnya. Saat ditanyai soal stok bahan-bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, Kamar Zaman memastikan stok tersebut dalam kondisi aman dan tercukupi. Hal tersebut diutarakannya berdasarkan hasil rakorda yang pihaknya lakukan beberapa waktu lalu. Meski demikian, memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur. Hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan, dan penawaran jelang Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, sudah rapat koordinasi daerah kita kemarin. Sehingga, pada rakord itu, kita lihat dari posisi cadangan makanan yang ada di Kalbar untuk kebutuhan pokok masyarakat itu aman dan tercukupi. tutupnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!